Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas beberapa informasi terbaru Rumor dan juga berita mengenai Marvel Studios dan proyek-proyek MCU kedepannya Jadi ini ada beberapa proyek yang akan kita bahas ya Dari mulai proyeknya Fantastic Four, proyeknya Blade Hingga proyek Avengers Secret Wars Yang dimana sumber-sumbernya ini dari skuper-skuper terpercaya orang dalamnya Marvel Bersumber baik di Reddit, Twitter, dan dari platform lainnya ya Nah jadi disini Jokasai akan mengumpulkan semua informasi terbaru ya Jadi ini videonya lebih kayak ke Marvel Studios MCU Project News of the Week Jadi ada berita-berita apa aja nih Disclaimer di awal, ini beberapa ada yang memang valid ya informasinya Dan ada beberapa yang masih fiktif-fiktif dan bisa berubah ya Seiring dengan berlanjutnya atau sedang berjalannya proyek tersebut Oke langsung aja kita bahas ya teman-teman Tapi bagi kalian yang belum join grup spoiler telegram Jokastoy Segera join ya grup telegramnya Biar bisa dapet update-an banyak nih Untuk proyek-proyek Marvel Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy Oke langsung aja kita bahas ya guys Oke informasi yang pertama kita akan bahas tentang Proyek Marvel Studios Yaitu Blade Yang selalu banyak drama banget ya film Blade ini ya teman-teman Sampai-sampai pemeran utamanya Maharsala Ali Itu capek banget ya dengan drama film Blade ini Dari mulai skripnya yang gak selesai-selesai Writernya, directornya Tapi ternyata ini ada hilal teman-teman Atau ada informasi terbaru nih tentang Blade Yang dimana katanya akan memulai syuting musim panas tahun ini di Meksiko Dimana Blade ini akan berfokus dengan main villain atau penjahat utamanya Lilith yang diperankan oleh Miago Lilith ini salah satu devil gitu ya teman-teman Dan penjahat utama di komik Marvel Dimana Lilith inilah yang nantinya akan membuat sebuah kelompok vampir Lebih tepatnya army atau pasukan vampir gitu untuk melawan Blade Nah disini nih si Blade akan menghancurkan dan mengalahkan si Lilith ini dengan pasukan vampirnya Dan dikatakan juga bahwa Lilith ini adalah pemegang terdahulu Dari Ebony Blade yang ditis atau diperlihatkan di akhir film The Eternal Ketika Dan Whitman itu membuka sebuah peti Yang ternyata itu adalah pedang Ebony Blade Pedang turun temurunnya Black Knight Nah nanti disini akan jelas di film Blade nanti ya teman-teman Bagaimana bisa terkoneksi nih Antara Ebony Blade, Dan Whitman, serta Blade itu sendiri Dimana di akhir film Eternals kan kita mendengar suara Blade ya Yang ternyata berada di ruangan yang sama dengan Dan Whitman juga Nah ini nanti terkoneksi dengan filmnya Blade Serta penjahat utamanya Lilith yang diperankan oleh Miagod Sumpah aku suka banget ya Miagod ini ya Cocok banget meranin Lilith Apalagi karakter-karakter yang gila Psikopat, psikologi, penjahat gitu Dan juga karakter vilain Lilith ini pernah muncul di gameplay Marvel ya teman-teman Dan keren banget Oke kita lanjut lagi ke informasi berikutnya Nah ini tentang series atau projectnya Vision Atau bisa disebut series Vision Quest Spin-off dari seriesnya WandaVision Menceritakan tentang White Vision Nah series spin-off WandaVision Vision Quest ini Akan memulai proses syutingnya di United Kingdom Inggris Oktober tahun ini teman-teman ya Dan ini beritanya sudah valid Udah bener ini ya teman-teman Bahwa series Vision Quest itu akan dibuat spin-offnya WandaVision Wah seneng banget ya akhirnya Vision bisa muncul lagi ke layar lebar di MCU Dan semoga aja ada kami yang Wanda atau Skull Witch ya Yang memperlihatkan dia masih hidup ya teman-teman Kisah dan story-nya ini seputar dengan White Vision ya Dimana dia memiliki ingatan baru dari Vision terdahulu Namun dengan tubuh Synthesoidnya yang terbaru Buatan dari Sword Di cerita Vision Quest ini akan diset bahwa dia ini kayak membuat sebuah AI robot family gitu Sesuai dengan komiknya Dimana nanti akan mulai debut ya Finn and Vif Vision Dua anaknya Vision ini robotik juga Pasti keren banget ya Dan katanya sih writer serta directornya itu sama Dengan writer dan directornya Agatha Harkness series dan WandaVision series Kemunculan Vif Vision atau anak perempuannya Vision di series Vision Quest ini Akan nge-set up member-member muda Member-member celik Young Avengers Yang dimana sesuai dengan di komik The Champion Itu di dalamnya ada Vif Vision Oke informasi berikutnya ini berasal dari projek MCU Fantastic Four Yang akan memulai proses syuting beberapa waktu lagi ya teman-teman Disini akan diceritakan bahwa Silver Surfer atau The Herald of Galactus Itu nanti ada dua Yang versi cewek itu ada Salabal Dan yang versi cowok itu ada Noreenrod Jadi jangan kecewa ya Kalau kita gak akan mendapatkan Silver Surfer versi cowok Karena nanti di film Fantastic Four ini The Herald of Galactus Itu ada dua Salabal dan Noreenrod Sama-sama Silver Surfer male dan Silver Surfer female Well informasi berikutnya ini datang dari Spider-Man franchise by Tom Holland Yap Marvel Studios dan Sony ini udah mau nge-umumin Siapa sih director beruntung yang akan mendirect dan ngebuat film Spider-Man keempat Spider-Man Tom Holland di awal bulan Mei ini teman-teman Jadi mungkin berbarengan dengan rilisnya trailer terbaru Deadpool and Wolverine ya guys ya Dimana ada dua kandidat nih yang akan dipilih nanti ya Atau mungkin bisa dimix juga Director untuk Spider-Man keempat ini Ada Jonathan Goldstein dan John Francis DeLay Nah dari dua orang ini nanti salah satunya akan nge-direct film Spider-Man keempat Yang pastinya akan ada tema multiverse dan street level hero juga ya Di kolaborasi gitu teman-teman Waduh udah gak sabar banget ya Kita terakhir ketemu Tom Holland kan di Spider-Man Away Home 2021 nih Nah ini nih saatnya ya kita dapet konten Spider-Man lagi ya Ya kayaknya sih tahun ini konten Spider-Man ada di seri animasi Spider-Man Freshman Year Tapi gak tau deh itu jadi gak rilis tahun ini ya teman-teman Kita lihat aja nanti Oke next update berita berikutnya ini datang dari proyek Avengers ke-6 Yaitu Avengers Secret Wars Yang dimana Avengers Secret Wars ini akan agak deketan eventnya Dan masih terkoneksi multiverse agak dengan Avengers ke-5 Jadi kalau ngomongin Avengers ke-6 dan Avengers ke-5 Itu adalah dua proyek yang kemungkinan berdekatan rilisnya dan masih terkoneksi ya Sama aja kayak film Avengers Infinity War dan Avengers Infinity War Part 2 Tapi diganti jadi Avengers Endgame Nah informasi terbarunya nih ya Avengers Secret Wars nanti akan menampilkan original 6 Avengers Dari multiverse yang berbeda, dunia berbeda Tetapi mereka nanti akan di-set mati semua ya teman-teman Atau kok it Nah itu kayak salam perpisahan dan matinya karakter ini di MCU ya Move on gitu ya para fansnya Dan juga nanti di Avengers Secret Wars akan menampilkan versi lain Dari semesta lain, Thanos Datang lagi si Thanos ini lengkap dengan Infinity Gauntlet-nya di multiverse agak Sebenernya ini bukan hal yang mengejutkan lagi ya Karena di versi animasi What If kita sudah sering banget ngeliat versi-versi berbeda Thanos Dengan kematiannya yang konyol-konyol itu ya guys Oke informasi berikutnya ini datang dari Deadpool and Wolverine Dimana sudah dikonfirmasi nih teman-teman ya Ini udah resmi banget Bahwa Daphne Keen dan Natalia Tena itu akan memerankan karakter yang sama Yaitu X-23 atau Laura Dimana Daphne Keen itu memerankan Laura Versi teenager atau remajanya sesuai dengan perannya di film Logan Nah kalau Natalia Tena atau biasa kita sebut Nempedera Tongs Di film Harry Potter Dia akan memerankan versi tuir Versi tuanya dari Laura atau X-23 Wow Oke informasi berikutnya ialah terbentuknya kelompok supranatural hero Yaitu Midnight Sun Midnight Sun ini direncanakan akan terbentuk di akhir film Blade Maharshala Ali ya teman-teman Jadi film Blade ini nanti akan penting banget nge-set beberapa projek MCU ke depannya Khususnya Midnight Sun ini Dimana Midnight Sun ini berisi hero-hero yang memiliki kekuatan supranatural gitu lah ya Yaitu ada Doctor Strange yang katanya diset jadi leader atau pemimpin tim ini Kemudian ada Moon Knight Ada Ghost Rider Ada Blade itu sendiri Ada Punisher Daredevil Manting Dan beberapa karakter featuring MCU ya Nah jadi nanti disini akan diset timnya Midnight Sun ini siapa aja Tapi yang jelas tadi Beberapa karakter yang aku sebutkan itu memang adalah tim intinya Nah kalau untuk former member anggotanya itu bisa kayak tukar-tukar ya teman-teman Oke jadi itu ya beberapa informasi terbaru dari projek-projek Marvel Studios ke depannya Nah dimana nih yang paling kalian tunggu nih projeknya Kalau aku sih lebih kayak ke Blade dan Lilith itu ya teman-teman Dan pastinya projek-projek yang akan rilis tahun ini dan tahun depan Jangan lupa juga untuk nonton video aku bahas tentang spoiler bocoran CinemaCon Untuk projek Deadpool and Wolverine Serta Captain America keempat Captain America Brave New World Di video aku yang baru upload dan terbaru ya Oke guys thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Bye bye and see you next time